Gian Artes merupakan satu brand asal Paris yang menjual parfum-parfum yang harganya bisa dibilang relatif murah Nah, banyak banget nih parfum dari Gian Artes yang sifatnya adalah clone atau mengkopi dari parfum-parfum desainer ataupun niche terkenal Dan kali ini, gue bakal ngebawain dua parfum dari Gian Artes Yang satu adalah Kolonial Kepurom Yang satu lagi adalah Sultan Men Uud Jangan kemana-mana, stay tune Oke, mungkin buat yang udah lama ngikutin channel ini Udah tau kalau misalnya gue sama Edwin, kita berdua pernah nge-review satu parfum dari Gian Artes Dari line-nya Kolonial Club yang Purom ini Yaitu yang Ipsos Which is adalah copy atau clone dari Dior Savage Atau kita bisa bilang juga Prada Lunar Rosa Carbon Karena disitu memang blend-nya lebih smooth Dan peppery-nya tuh gak senonjok di Dior Savage Tapi kali ini, gue bakal bawain satu OG-nya Yaitu Kolonial Club Purom Dan satu lagi adalah dari line Sultan Ini baru pertama kali di-review di channel ini sebenernya Ini adalah Sultan Men Uud Oke, jadi yang pertama akan gue bahas adalah Kolonial Club Purom Nah, parfum ini sering disebut terinspirasi dari Gian Paul Gaultier Lemal Yang notabene ini adalah parfum yang cukup kental di lavendernya Abis itu ada wangi sedikit sentuhan Fujiarnya fresh Dan wanginya cukup klasik gitu ya Apakah parfum ini semirip itu sama Lemal? Sebelum kita masuk ke wanginya, kita lihat dulu presentasinya Jadi pertama disini ada boxnya nih tulisan Kolonial Club Purom Gian Artes Paris Dan disini kayak ada motif kulit buaya gitu Tapi hasilnya tuh ini emang ya cuman box doang sih Bukan kulit buaya beneran yang pasti Abis itu boxnya juga cukup reflektif gini Kita langsung masuk aja ke botolnya Botolnya cukup simple, gue suka Jadi walaupun harganya cuman Rp150.000an Gak keliatan terlalu murah Dengan botol design yang cukup simple, minimalis Dan warnanya juga gak norah gitu ya Kita bisa lihat tuh warna jusnya warna ungu Dan disini ada tulisan Kolonial Club Purom Tutupnya cuman plastik kayak gini aja Nah disini ada kayak lehernya tuh kayak ada karetnya Mungkin biar gak selip Biar gak jatuh gitu ya kalau diangkat Nah parfum ini sendiri diklasifikasikan sebagai parfum yang fresh Citrus, woody, dan juga musky Dan sejujurnya gue pribadi gak bisa nyium mask yang terlalu dominan disini Tapi kita memang bisa lihat disini ada satu kesan cleanness dari parfum ini Parfum ini dibuka dengan wangi citrus dan lavender yang memang ngeblend cukup bagus Jadi bisa dibilang parfum ini dapet kesan klasiknya juga Freshnessnya juga dapet Dan disini juga ada mint Dan mint yang disini ini bukan typical mint yang dingin Tapi mint yang lebih ke aromatik gitu Jadi kita bisa dapet memang sedikit banget sensasi Dingin dari mint Tapi lebih ke aroma mint yang ditonjolin di parfum ini Jadi di opening gue itu dapet wangi yang cukup citrus Lavender ada sedikit wangi aromatik dari mint Abis itu di dry down ini udah pure Sedikit wangi dari opening tadi Dan ada vanilla serta ciderwood disitu yang ngasih clean age Dibilang wanginya kompleks tidak sekompleks itu Tapi tidak sesimpel itu juga Dan menurut gue untuk harga Rp150 ribuan Parfum ini udah kecium cukup classy dan cukup versatile Selain Jean Paul Goldier Lemal Parfum ini sangat mengingatkan gue sama yang namanya Nikos Sculpture Yang botolnya tuh kayak sirip hiu gitu ya Nah Nikos Sculpture ini punya wangi yang mirip banget sama kolonial klepurom ini Tapi bedanya di Nikos Sculpture wanginya itu sedikit lebih resin Yang membuat di Nikos Sculpture sendiri itu wanginya sedikit lebih kasih kesan warm gitu ya Sedangkan disini tuh wanginya lebih cukup netral Dibilang fresh banget enggak Dibilang sweet juga enggak Jadi menurut gue ini wanginya adalah wangi yang sangat balance Performance-nya bisa bertahan di kulit gue 4-5 jam Dan di baju itu bisa sampai 6 jam Tapi memang projection-nya itu dia lebih kayak yang moderate to soft Jadi enggak bakal tuh bikin kayak satu ruangan notice lo Kalau lo pakai parfum kecuali mereka berada di jarak Yang cukup dekat sama lo Tapi tau harganya cuma Rp150 ribu Lo enggak bakal dapetin alkohol blush yang sangat nyegerak Lo enggak bakal dapetin wangi yang sangat sintetik scratchy gitu Wanginya cukup smooth Dan menurut gue di harga segini ini sangat worth it untuk dibeli Occasion yang paling oke buat pakai parfum ini adalah Kerja bisa, casual bisa hangout Abis itu lo ngedate juga mungkin bisa Tapi memang parfum ini tidak punya kesan yang sexy, mysterious, sensual gitu Jadi mungkin ya so-so Tapi ini parfum yang sangat versatile Untuk versatility sendiri gue bisa kasih parfum ini 9 per 10 Karena bener-bener menurut gue bisa dipakai dimana aja Mungkin yang agak susah pakai parfum ini adalah untuk let's say Ngegym gitu ya Atau di udara yang sangat panas banget Nah parfum ini mungkin pakenya tuh jangan sampai overspray Karena dia punya scent profile yang cukup kompleks Oke kita masuk ke yang kedua Ini adalah Sultan Oud Man Gue belum melihat parfum ini banyak dibahas di Youtube sih Jadi ya oke kenapa enggak kita bahas aja gitu ya Nah untuk Sultan Man sendiri Lain ini dia juga ada beberapa parfum Ada Sultan Man yang original Ada yang blue Ada yang lain-lain Dan gue memilih untuk nge-review Sultan Oud ini Karena menurut gue menarik Seperti biasa sebelum masuk ke wanginya kita lihat presentasinya dulu Untuk presentasinya sendiri Ini menurut gue botolnya tuh bentuknya cukup unik Abis itu ada kayak pattern-pattern Arab gitu Kayak masuk di masjid gitu ya Ada pattern-pattern kayak gininya Ada tulisan Sultan Oud Man Abis itu untuk boxnya ya kelihatan banget juga Ini Middle Eastern banget arahnya sih Ya ada nuansa Middle Eastern banget Walaupun sebenernya parfum ini dibuatnya digeras gitu ya di Perancis Dan dengan penggunaan Oud di parfum ini Ini menurut gue menjustify namanya juga Dan juga botolnya yang memang kesannya tuh oriental banget gitu ya Dan oke untuk Sultan Oud Man sendiri Parfum ini dibuka dengan wangi lavender dan Oud Disini memang ada Oudnya tapi bukan Oud yang skanky Ya harganya cuma Rp150 ribuan juga Jadi Oud yang dipakai disini memang gue bisa bilang cukup tipis Tapi memang ada nuansa Oudinya Dan kecampur sama lavender Dan disini lavendernya bukan yang scratchy Bukan lavender yang soppy juga Ada sih sopinessnya dikit tapi gak dominan Tapi disini lavender yang kecium di hidup gue Adalah lavender yang cukup sirupi gitu Jadi cukup basah Jadi mungkin dia komplement si Oudnya Oudnya juga yang awalnya itu Dia bukan Oud yang kenceng Bukan Oud yang cukup potent gitu ya Karena kecampur sama lavender yang sirupi Jadi Oudnya disini tuh lebih keamplify gitu Ada juga sedikit kayak tekstur atau wangi Kayak yang cukup earthy gitu Gue rasa disini dari paculi Vanilanya disini juga gak terlalu yang manis atau gimana Dan memang ada kesan sedikit embry disini Yang ngasih sedikit sweetness di parfum ini Yang menurut gue ngasih parfum ini kompleksitas wangi Walaupun badinya itu gak setebal itu Gue sejujurnya gak tau parfum ini nge-clone atau terinspirasi dari parfum apa Tapi Sultan Woodman ini mengingatkan gue sama Salvatore Ferragamo F Black Dimana parfum ini juga kenceng di lavendernya gitu ya Dan juga black pepper Tapi bedanya di parfum ini tuh gak ada spices atau kick dari black peppernya Justru di parfum ini tuh malah dibikin lebih sedikit smooth lagi Dengan lavender yang lebih sirupi Dan juga ada wangi Oud sedikit yang ngasih parfum ini tuh twist Bikin parfum ini tuh kesannya kayak lu lagi di dalam istana di timur tengah gitu ya Ada incense wood dibakar gitu Habis itu minum teh lavender Kurang lebih kayak gitu wanginya Nah kalo gue liat di instagramnya Jane Artes sendiri Parfum ini tuh harganya sedikit lebih mahal dibanding line yang colonial club Line Sultan Woodman ini di instagramnya bisa dibanderol di harga 250 ribu Tapi tenang aja kalo lo mau beli gue udah taruh link di bawah yang harganya juga tetep 150 ribuan Untuk parfum di harga 150 ribuan ini menurut gue Ini kecium wanginya cukup mahal Khususnya buat lo yang mengkonsider wangi Oud itu adalah wangi yang eksklusif dan mahal Ini lo bisa capture disini Tapi sayangnya performance nya tidak sebagus itu Kadang-kadang kalo kita expect parfum yang berbasis Oud performance nya akan bagus Disini enggak Since parfum ini konsentrasinya out the toilet Dan gue gak yakin Oud yang dipake disini adalah sebanyak itu Parfum ini bisa bertahan di kulit gue 4 jam aja gitu maksimal Dan di baju tuh bisa 5-6 jam kadang-kadang Tapi ya gitu proyeksi ini juga cukup soft Dan memang parfum ini tuh harus dipake banyak Supaya tuh Oudnya tuh lebih nendang, lebih kerasa, lebih bener-bener berasa pake parfum Oud gitu Since parfum ini basic wanginya adalah Oud dan Lavender Yang lo bisa bayangin deh parfum itu sangat tidak versatile gitu ya Gue bisa rekomendasiin parfum ini untuk dipake di acara yang formal Dan sejujurnya occasion yang bisa pake parfum ini tuh menurut gue sangat terbatas sekali gitu ya Tapi terserah balik lagi kalo misalnya lo merasa lo suka sama parfum ini Dan karakter lo menjustify wanginya gitu ya Menurut gue untuk occasion apapun, situasi apapun Lo bisa pake, umur berapapun silahkan pake Tapi untuk gue pribadi, gue tidak merekomendasikan parfum ini dipake sama orang yang umurnya di bawah 27 tahun Karena wanginya cukup dewasa Dan balik lagi, Udi Oke jadi itu aja review gue mengenai 2 parfum dari Gian Artes Yaitu Colonial Club Purom Dan juga Sultan Manwood Nah buat lo nih yang udah pernah pake parfum ini Bisa langsung sharing aja di kolom komentar gitu ya Experience atau pendapat lo mengenai 2 parfum ini Gue Enderjip Tanah dan pamit Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye